Lord Samurai. Tolonglah. Aku ada mesej untukmu. Apa masalahnya? Demon akan membunuhku jika aku tak beritahu kamu kisahnya. Jangan terlalu banyak masa. Demon hanya sejarah. Bukan yang ini. Nama dia Kojiro, dan dia tak bisa mati. Sejak tahun lama, Kojiro mengenai petunjuk sejati. Sangat terlalu tak terlalu sakit, dan terlalu terlalu hati, mereka sendiri berubah kepadanya. Selamat ke malam, beberapa petunjuk sejati membebuka Kojiro. Dia menyebuka mereka. Ada yang mengejar itu hari mengejar Kojiro dari petunjuk sejati. But never crossed him again. The spirits of death were so astonished by Kojiro. They blessed his armor to grant him a tireless sword arm. He's now more than a man. He's a slayer of legend. When the Straw Hats betrayed our people and joined the Mongols, they welcomed Kojiro back as a brother. lima penyakit dari pakaian pakaian yang telah menikmati Kojiro, dan menyebutkan suara untuk membunuhmu. Kojiro ingin aku tahu aku berbunyi. Aku akan berada di tujuan. Tidak perlu, milor. Kojiro akan memberikan kamu penghormatan percayaan. Tapi kamu harus mendapatkan percayaan itu dengan menikmati pakaian 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 yang telah menikmati dia. Tidak pakaian pakaian. Mereka ada di mana? Tunggu di seluruh region. Dia berkata mereka akan memastikan mereka. Beritahu Kojiro aku mendapatkan percayaan dia. Dan aku akan bertanggungjawabannya. Aku pikir kamu mungkin adalah satu-satunya yang boleh. Jaga diri, milor. Kau? 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 Kau! Kau, kata? Bagaimana dia? Kau. Kau? Kau? Kau. Kau seperti ini. selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih